Halo sobat Nextrend, selamat datang ke channel Nextrend, kembali lagi bersama gue Bagus. Kali ini gue mau mereview performa gaming dari Samsung Galaxy A11. Seperti yang gue bilang pada video unboxing waktu itu, Samsung Galaxy A11 adalah smartphone yang sangat basic. Maklum sih sebagai smartphone entry-level. Tapi performanya sejauh apa sih kalau kita pakai untuk bermain game? Langsung aja kita mulai review gaming dari Samsung Galaxy A11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Sebelum kita tes performa gamingnya, mari kita bahas dulu spesifikasi dari Samsung Galaxy A11 ini. Samsung Galaxy A11 dilengkapi dengan chipset Snapdragon 450 yang merupakan chipset kelas terjangkau dari Qualcomm dan masih menggunakan fabrikasi 14nm. Chipset ini dibantu oleh RAM 3GB dan penyimpanan 32GB, serta disakong oleh baterai 4000 mAh yang mendukung pengisian daya 15W. Menurut hasil tes benchmarking Antutu, Samsung Galaxy A11 dengan Snapdragon 450 dapat mencetak skor yang cukup tinggi, yaitu 87735. Kalau kita melihat hasil benchmark smartphone lain yang menggunakan chipset yang sama, biasanya sih diangkat 70 ribuan. Bisa dibilang, Samsung Galaxy A11 ini memiliki skor yang cukup baik di Antutu, bahkan kalau gue bisa bilang yang salah satu yang tertinggi. Sedangkan kalau hasil kickbench-nya, mampu mencetak angka 125 untuk single core dan 484 untuk multi core. Ya, skor tersebut bisa dibilang cukup rata-rata lah ya, dengan smartphone yang menggunakan Snapdragon 450 lainnya. Nah, karena kita sudah membahas performa benchmarking-nya, kita langsung aja bahas ke performa permakaian sehari-hari, khususnya untuk bermain game. Akan ada 6 game yang gue coba untuk bermain dengan Samsung Galaxy A11 ini, dan tentu saja game-game ini datang dari berbagai macam genre, dan mewakili game-game yang lagi banyak banget dimainkan di platform Android. Apa aja? Kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah game MOBA sejuta umat, yaitu Mobile Legends. Pada game Mobile Legends, Samsung Galaxy A11 ini bisa lho ngejalanin game dengan grafik tinggi, dan semua pengaturan grafis aktif, kecuali filter buta warna. Sebenarnya game dapat berjalan dengan lancar dengan settingan seperti ini, tapi sangat disarankan untuk mematikan mode high frame rate untuk menjaga suhu Galaxy A11 itu lebih rendah. Kalau ingin bermain yang lebih kompetitif lagi, bisa kok diturunin aja grafis ya, dan gameplay akan berjalan dengan lebih lancar, dengan frame rate yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah game Battle Royale, yang sudah cukup lama dan sering banget dipakai buat tes, yaitu PUBG Mobile. Samsung Galaxy A11 bisa ngejalanin PUBG Mobile dengan kualitas grafis hanya sampai balance dan frame rate medium. Ya, terbilang cukup rendah sih, cuma cukup kok untuk permainan sehari-hari. Sedangkan untuk gaya, gue pilih mode realistis. Pada settingan ini, game secara jelas mengalami frame drop dalam beberapa situasi, khususnya saat bertemu dengan pemain lain dan saling tukar-menukar tembakan dalam jarak dekat. Untuk menjadi lebih kompetitif lagi, ya bisa aja sih diturunin aja menjadi mentok kiri. Kalau dimentokin ke kiri sih, sumpah, lancar banget. Selanjutnya masih dari game Battle Royale, yaitu pesaing beratnya PUBG dan cukup sering menjadi perdebatan antara fanboy-nya, yaitu Free Fire. Free Fire ini cukup mengejutkan ya, meskipun game dengan kualitas grafis yang cukup baik, Galaxy A11 ini bisa ngejalanin hingga grafis ultra dan frame rate high. Game pun juga berjalan dengan sangat baik, dan jujur aja gue tidak merasakan lag ataupun frame drop. Ya mungkin kecuali kalau kalian bertemu dengan pemain yang jumlahnya banyak ya dalam satu waktu, Gameplay sebenarnya tetap berjalan dengan baik, cuman gue bisa merasakan ada frame drop. Keempat adalah game Call of Duty Mobile, yang cukup lumayan berat karena ini adalah sebuah game FPS. Pada game COD Mobile, Galaxy A11 ini punya pilihan maksimal di grafis medium dan frame rate tinggi. Sebenarnya pada settingan ini, game itu berjalan dengan cukup baik ya, tanpa lag yang begitu mengganggu. Tapi sedikit berbeda sih kalau kita one on one gitu dengan musuh, terasa banget sedikit lag. Ya kalau mau kompetitif, seperti sebelumnya, kompromi sedikit menurunkan grafis. Kelima adalah game Viva Mobile. Ya ini adalah game yang pertama kali gue pakai buat tes ya, Galaxy A11 ini bisa menjalani Viva Mobile dengan grafis very high. Dengan settingan ini, game sih berjalan dengan baik ya, lancar, tidak ketemu frame drop atau lag. Cuman permasalahan di Galaxy A11 ini bukan pada gameplaynya yang frame drop, tapi pada loading yang rasanya lama banget. Masalahnya sih kayaknya di memori penyimpanan yang dipakai si Galaxy A11 ini ya, atau mungkin memang gamenya terlalu banyak data untuk dibuka dalam sekali permainan. Terakhir adalah Asphalt 9, yang masih gue anggap sebagai game yang cukup berat untuk dimainkan di platform Android. Galaxy A11 punya pilihan grafis hingga very high untuk Galaxy A11. Tapi dapat terasa ya, kalau permainan itu berjalan di bawah 30 fps. Meskipun cukup stabil, kecuali ya kalau ada benturan atau percikan api gitu, dia langsung bukan frame drop lagi, tapi langsung nge-lag. Gue sangat sarankan sih untuk pakai grafis default, untuk permainan dengan frame rate yang lebih baik. Cuman penurunan grafis ini bisa sangat terlihat dengan jelas ya, kalau kualitasnya jauh berkurang dibandingkan dengan setting very high. Itu tadi adalah berbagai macam game yang udah gue coba untuk memainkan Galaxy A11. Overall, Galaxy A11 ini bisa mainin semua game yang lagi populer saat ini di platform Android. Tapi ya tentu saja dengan sedikit, bukan sedikit sih, banyak kompromis soal grafis yang bisa kalian pilih. Cuma kalian penting bisa dimainin kan? Kalau kalian mencari smartphone yang memang asal bisa sekedar main dengan harga yang cukup terjangkau, Galaxy A11 ini adalah smartphone yang cocok buat kalian. Snapdragon 450 yang mentenagai si Galaxy A11 ini memang bukan chipset yang baru-baru banget, udah agak lama. Cuman menurut gue performanya masih oke banget, terutama dibantul RAM 3GB untuk bermain game yang kalau menurut gue sih masuk kategori sekedar cukup ya. Cuman aman banget untuk berbagai macam game, dan gue udah coba main game lain gitu ya, selain yang 6 gue, yang gue sebutin 6 tadi. Kayak misalkan game bus simulator, World of Warships, dan tentu saja game-game yang 2D gitu kayak Warm Zone, EO, atau game-game lain gitu, itu cukup lancar dan bisa dimainin di Galaxy A11 ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya beli Galaxy A11 dan tujuannya memang hanya untuk bermain game. Belum lagi baterainya, yang 4000 mAh dan jukung pengisian daya 15W, itu udah cukup untuk bermain game kurang lebih setengah hari non-stop lah. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal performa gaming di Galaxy A11 ini. Kalau kalian juga memiliki smartphone A11 ini dan sudah mencoba untuk bermain game, boleh dong tulis di kolom komentar sharing-sharing pengalaman kalian. Follow semua social media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknolifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Sampai jumpa di video-video nexttrend berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.